Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zaki Berdaus dari kelas 106.1 Di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang mikrotik sebagai gateway dan setting hotspot di dalam mikrotik di VMware Workdesign Untuk yang pertama, kalian harus menginstall mikrotik dan 1 buah Windows Di sini saya membuat Windows 7, Windows 7 Lite Untuk pertama-tama, kita setting dulu di virtual network editor Di sini saya menggunakan satu code jaringan dengan IP 192.168.50.0 di gateway-nya 172.168.50.1 Di DHCP setting seperti ini 0-254 Oke Dengan jenis jaringan type NAT Setelah itu oke ya Baik Jika sudah diisi Kita masuk ke open network dan internet setting ini Cs adapter option BMI 1 Provertise TCP IP 4 Baik di sini Di sini saya akan memasang gateway-nya titik 1 dulu karena di di ketengan editornya tadi titik satu ya titik dua juga sudah klik oke oke Hai kalau kita tes ping ke framework hai 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 juga sudah seperti ini kita mulai setting di mikrotiknya silakan di hidupkan mkotiknya hai 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 jadi video kali ini saya saya akan menggunakan inbox untuk setting krotiknya agar efisien eh kita cek interface-nya ada dua interface kita menggunakan ether2 sebagai internetnya nanti kita masuk ke IP address plus disini saya akan memasukkan IP tadi untuk networknya diisi subnet IPnya jadi 0.58 50.0 interface kita pilih ether2 jika sudah kita setting ke DNS untuk mengisi server ini kita cek ke koneksi internet masing-masing disini saya menggunakan wifi kita klik for purpose disini IP DNS server saya adalah 118.944100 dan saya tambahkan juga ya Google sudah oke sudah betul jangan lupa kalau remote request-nya dicentang kita klik apply oke kita setting firewall klik plus di NAT ya di bagian NAT klik plus di NAT option NAT src NAT out interface ether2 action masquerade oke apply oke kita masuk ke routes masukkan masukkan gateway yang tadi 962 168 50 1 fly oke resable ether2 baik kita tes internet kalau sudah tersambung oke kita tes tersambung tersambung oke tersambung juga setelah itu kita mulai setting hotspot caranya mudah saja masuk ke IP hotspot hotspot disini di bagian server ada hotspot setup klik oh maaf kita harus bikin dulu ya bikin satu IP lagi untuk hotspotnya di atas kita pakai kata terus kotiknya kita lihat aja ketambahkan dulu Hai berarti setting ini network adapternya ditambah satu lagi network adapter tapi ini hasilnya Oke juga sudah Oke berarti akan melakukan restart kita restart dulu ya mikrotiknya selamat menikmati hai 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 Ho hai 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 baiknya Sudah kita melakukan connect Wimbox hai 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 -nihan Ayo kita bikin IP nya 192 168 100.2 S24 Ayo kita tiga 92 68 100.0 Apply Oke Tiga itu punya hotspot ya jadi kita mulai bisa membuatnya sekarang Hai besok set up ketiga next ini nyespot ya 929812 maskeretnya harus dicentang next next lagi kosongnya next ini nama user dan passwordnya nanti setelah kita apa namanya membuat hotspot ini kita akan memasukkan sebuah username dan password sebelum berselancar di internet seperti kita masuk ke Wifi ID atau bisnet atau biasanya ada di kampus-kampus disini saya akan mengisi passwordnya user 123 next oke disini sudah install ke hotspot baik kita mulai setting di Windows 7 nya disini saya menggunakan Windows 7 Windows 8 ya dengan menggunakan membuat 13 processor satu pekor Hai sardis 20gb Hai jalan-jalan adapter-nya besok lebih Oke kita hidupkan selamat menikmati baik disini sudah masuk di Windows nya ya selesai kita mulai setting, maaf network dan setting center change adapter properties dcp ipogle simpat disini kita masukkan IP nya 92 sama 8 50.3 disini saya memakai dcp ipogle karena dcp 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 8884 oke 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 itu kita cek pingnya istimewa itu jadi kita mulai login ya kita login dulu demokratiknya agar bisa akses internet untuk loginnya kita harus masuk ke IP hotspot ini dia IP hotspotnya masuk ke IP address 23 media hotspot nya 192-168-100-32 192-168-100-32 masukkan username dan password kenangnya admin ya admin passwordnya user 123 bebas sih sebenarnya tapi pas pembuatan apa usernya dan passwordnya sebenarnya bebas sesuka kalian eh satu klik connect kita sudah saya login di sini kita tulis internetnya ya udah masuk sini kita coba internet buka YouTube udah bisa ya kita tes ya 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 selamat menikmati ini videonya sudah jalan ya jadi kita cek kecepatannya sudah jalan skype hostboard begini ya ini jalan transfernya sebanyak 900 1000 idinya sudah jalan sekian dari saya untuk setting mikrotik sebagai gateway dan setting hotspot oh iya untuk tambahan jika kalian memahami request and out ini biasanya hal terjadi ya kalian bisa cek firewallnya Windows firewall status usahakan mati ya firewallnya agar koneksinya tidak diblok oleh firewall disini untuk mematikannya turn windows defender firewall on or off lalu turn off semua satu klik ok begitu pun juga yang di dalam windows 7 virtualnya juga harus dimatikan juga caranya sama Windows firewall ini juga harus dimatikan ya turn windows firewall on or off begini juga dimatikan semua oke gitu aja untuk tambahannya saya segi berdaus sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih